bunda-bunda sekalian mari kita membuat bunga tulip beriak lirik ini bahan-bahannya ya seperti ini ini bisa dibeli di asamka atau di pasar pagi kita masukkan kelopak-kelopak bunga tulip itu dengan memakai kawat tembaga kecil satu persatu kita masukkan seperti ini ya kita masukkan kita susun setelah itu setelah rapi seperti ini hasilnya nah setelah jadi tiga kali sudah kita masukkan kita kunci nah inilah seperti ini ya perhatikan kita kunci masukkan untuk masukkan yang terakhir nah seperti ini ibu-ibu ya setelah itu setelah itu kita rapikan kita rapikan kita lilit dengan memakai alat tang kecil boleh biar lebih rapi nah ini setelah itu kita gunting kita ambil gunting kita buat sebanyak tiga helai tiga tumpuk gitu ya tiga tumpuk seperti ini coba diperhatikan tiga satu dua tiga cukup ambil kawat bunga kita olesi dengan lem kita masukkan putiknya masukkan salah satu putik masukkan satu persatu kelopaknya seperti ini seperti ini nah seperti ini ya ibu-ibu masukkan lagi satu persatu dengan sabar masukkan lagi satu nah ini untuk yang terakhir terakhir masukkan satu lagi nah masukkan satu lagi supaya rapih setelah itu rapih ya bu ya masukkan corongnya corongnya itu sebelum dimasukkan itu harus kita beri lem supaya lebih kuat kalau tidak diberi lem takutnya nanti kurang kenceng nah kita beri lem sedikit nah seperti ini baru kita lekatkan kita lekatkan dan kita atur bunganya nah diberi lem lagi sedikit untuk merapikan dan untuk menempelkan kawatnya bu yang kecil untuk lilitnya ya bu ya perhatikan seperti ini kita lilit terus kita lilit terus sampai kira-kira setengah lah setengahnya itu lalu kita masukkan bunga dan daunnya daunnya kita masukkan dua helai satu persatu setelah itu kita lilit nah selesailah sudah bunganya ini adalah bunga tulip ya bu ya bunga tulip kita perhatikan kita teliti kita keratkan supaya itu lebih kuat kita gunting bu ujung sisa dari kawat kecil itu kita gunting seperti ini nah selesai sudah nah inilah bu kelopak bunga lili nah sudah jadi kita susun kita susun satu persatu di sebuah pot yang sudah disiapkan tapi untuk penyusunnya terserah selera ibu selera kalian semua bagaimana caranya agar cantik kita susun satu persatu dengan memakai warna-warna yang disukai selera aja ya bu ya warnanya sesuai apa yang ibu inginkan nih seperti ini bu nah tapi kan cantik kan nah seperti ini bu tuh cantik bagus kan mudah bu membuatnya ibu dapat membeli barang-barangnya ini ada di pasar pagi bu letaknya di asamka ibu berbagai macam bisa ibu beli disana alat-alat untuk bunga nah cantik kan inilah kreasi dari bunda ani inilah hasil-hasil saya silakan silakan mencoba ya semoga bisa menambah penghasilan keluarga terima kasih